Halo teman-teman, selamat datang di Total Recap, channel recap alur film dan TV series dari berbagai negara dan genre. Kali ini kita akan merecap alur dari sebuah film yang cukup menarik dengan judul The Brand New Testament atau Perjanjian Baru. Film berbahasa Perancis ini rilis pada tahun 2015 bergenre humor satir yang menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Tuhan di sini digambarkan sangat berbeda, yaitu laki-laki brengsek yang memiliki istri dan dua orang anak. Karena ini humor satir, jadi ditanggapi saja sebagai hiburan. Baiklah, kalau sudah siap langsung saja ini dia recap-nya. Film dimulai dengan seorang anak bernama Ea menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Ea mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Dia tinggal di apartemen di sebuah tempat bernama Brussel. Dia brengsek dan gemar menyiksa istri serta anak perempuannya. Banyak buku yang menceritakan tentang anak laki-laki Tuhan, tapi tidak ada yang tahu tentang anak perempuannya. Ea adalah anak perempuan Tuhan. Dia tinggal bersama Tuhan dan ibunya di Brussel, pada sebuah apartemen yang tidak mempunyai pintu. Memiliki kamar tidur, dapur lengkap yang selalu terisi, dan ruang cuci pakaian. Acara TV yang boleh mereka tonton hanyalah siaran olahraga. Ibunya jarang sekali berbicara. Hanya gemar merajut dan mengumpulkan kartu baseball. Tuhan memiliki sebuah ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun selain dirinya. Di dalam ruangan itu penuh dengan penyimpanan arsip menutupi seluruh dinding. Lalu, satu buah komputer yang digunakan untuk menciptakan segala sesuatu dan hal-hal ajaib lainnya. Komputer ini adalah kekuatan yang dimiliki Tuhan. Tanpa komputer, sebenarnya dia tidak bisa melakukan apa-apa, berbeda dengan anak dan istrinya yang bisa melakukan beberapa hal ajaib. Tuhan tidak punya kegiatan yang berarti, sehingga dia senang bermain-main dengan komputernya karena merasa bosan. Tuhan mulai menciptakan dunia yang kosong. Lalu, dia membuat berbagai macam binatang. Tapi lama-lama, dia juga merasa bosan. Tuhan pun kemudian menciptakan manusia pertama di dunia berjenis laki-laki. Lalu, manusia pertama ini dipertemukan dengan pasangannya berjenis perempuan. Mereka lalu hidup bersama, kemudian berkembang biak, menjadi banyak dan mengisi seluruh dunia. Bagi Tuhan, dunia dan manusia hanyalah mainannya. Dia tidak pernah memberikan banyak harapan bagi manusia, melainkan lebih banyak penderitaan. Saat bosan, Tuhan akan menciptakan kebakaran, hujan, dan bencana-bencana lainnya. Tuhan juga menciptakan hukum-hukum universal yang sangat menyebalkan. Pada suatu malam, Ea melihat ruangan ayahnya tidak terkunci. Ea pun masuk dan mengecek ke komputer ayahnya. Di sana, Ea melihat berbagai hal jahat yang dilakukan ayahnya kepada manusia. Esok harinya, saat makan malam, Ea marah kepada ayahnya dan mengatakan bahwa yang Ea lakukan pada manusia adalah hal yang mencicikan. Tuhan tentu saja marah karena Ea telah memasuki ruangannya. Ea pun kemudian dilempar dan dicambuki dengan ikat pinggang. Setelah itu, Ea jadi makin membenci ayahnya. Ea kemudian berniat keluar dari rumah itu. Tapi sebelum Ea pergi, Ea ingin membalas ayahnya terlebih dahulu. Ea pun lalu menemui kakaknya, yaitu Jesse. Karena Jesse berpengalaman pergi ke dunia. Ea ingin melakukan seperti yang Jesse lakukan di dunia sebelumnya. Di dunia, Jesse mengumpulkan 12 rasul. Ea pun ingin mengumpulkan rasulnya sendiri. Lalu, Jesse mengatakan bahwa rasul adalah ide yang bagus. Sebelumnya, dia pikir jumlah 12 rasul sudah sesuai. Karena seperti jumlah tim hoki favorit ayahnya. Lalu, Jesse menyarankan menjadikannya 18 rasul. Seperti tim baseball favorit ibunya. Jadi, Ea perlu mencari 6 orang rasul lagi. Ea lalu bertanya kepada Jesse bagaimana caranya menemukan rasul yang sesuai. Jesse menyarankan agar memilih 6 dari arsip yang berada di ruangan ayahnya. Dan cukup menggunakan perasaannya saja, tidak perlu banyak menilai. Dan untuk membuat mereka yakin, Ea hanya perlu menunjukkan keajaiban-keajaiban kecil kepada manusia. Lalu, apabila Ea sudah menemukan rasul-rasul itu, Ea harus membuat mereka menulis perjanjian baru. Karena Ea tidak mau dalam perjanjian baru menulis tentang dirinya, jadi Jesse menyarankan agar para rasul menulis tentang diri mereka sendiri, tentang apa saja yang mereka pikirkan dan mereka rasakan. Lalu, Jesse juga memberitahu Ea caranya keluar dari apartemen dan menuju ke dunia. Yaitu melalui lubang mesin cuci yang disetel keurutan khusus yang telah diprogram oleh Jesse. Saat ayahnya sedang tertidur karena banyak minum, Ea kemudian mencuri kunci ruangannya. Pertama, Ea memilih 6 orang dari arsip ayahnya untuk ia jadikan sebagai rasul. Lalu, Ea membuka komputer. Ea memiliki ide untuk membocorkan soal hari kematian setiap manusia di dunia. Lalu dalam sekejap, semua orang di dunia pun menerima pesan yang berisi tanggal kematian atau sisa umur mereka. Para manusia awalnya tidak percaya pada pesan itu, tapi ternyata banyak kejadian yang sesuai dengan tanggal yang telah diterima. Akhirnya, semua orang mulai meninggalkan hal yang sia-sia. Kebanyakan dari mereka melakukan hal-hal yang benar-benar mereka inginkan sebelum mereka mati. Di lain sisi, bagi orang yang usianya masih panjang, mereka melakukan berbagai hal berbahaya untuk sekedar hiburan. Dan sebahaya apapun dilakukan, mereka tetap selamat. Karena memang belum ajalnya. Setelah melakukan itu, Ea pun kabur melalui lorong panjang di mesin cuci. Tuhan kemudian terbangun dan melihat berita dari dunia tentang orang-orang yang mendapatkan pesan tanggal kematian mereka. Diberitakan juga karena hal itu, peperangan yang sedang berjalan menjadi dihentikan. Orang-orang tidak lagi ingin berperang. Mereka ingin melakukan hal lain sebelum mereka mati. Ini membuat Tuhan sangat jengkel, karena manusia jadi tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka jadi bertindak yang baik-baik saja. Tuhan kemudian menyadari bahwa Ea lah yang melakukannya. Saat Tuhan mendobrak ruangannya, ternyata komputernya sudah tidak bisa dipakai karena diprogram oleh Ea. Tuhan yang tidak tahu cara memperbaikinya, kemudian mencari Ea di mesin cuci. Tuhan meneriaki Ea agar kembali, tapi Ea sudah merangkak jauh di lorong. Ea pun kemudian sampai di dunia, keluar dari mesin cuci di tempat mencucian umum. Ea kemudian menikmati hujan pertamanya di dunia. Lalu Ea bertemu dengan gelendangan bernama Victor. Ea meminta Victor menjadi asistennya untuk mencatat kata-kata dari para rasul sebagai dasar perjanjian baru, karena Ea tidak begitu bisa menulis. Victor awalnya tidak mau, tapi kemudian Victor selalu mengikuti Ea. Selanjutnya, Ea bersama Victor mendatangnya rasul pertama pilihannya, yaitu Aurelie, seorang gadis cantik yang tinggal sendiri di apartemennya. Di lingkungannya, Aurelie disukai oleh banyak pria, mulai dari yang tua sampai anak-anak. Juga banyak para wanita yang membencinya karena dianggap wanita yang suka menggoda. Dan tidak seperti kebanyakan orang, saat Aurelie mengetahui sisa umurnya, Aurelie tidak melakukan apa-apa, hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan walaupun Aurelie ini cukup cantik, tapi dia gadis yang murung dan tidak pernah bahagia. Dia juga memiliki kekurangan, yaitu hanya memiliki satu tangan saja. Sedangkan tangan kirinya adalah tangan palsu yang terbuat dari silikon. Dia kehilangan tangannya karena kecelakaan waktu masih kecil. Ea lalu mengatakan pada Aurelie bahwa dia adalah anak Tuhan dan sedang mengumpulkan rasul agar bisa menulis perjanjian baru. Ea pun meminta Aurelie bercerita tentang dirinya, agar Ea bisa mendapatkan sesuatu untuk ditulis. Aurelie kemudian mulai bercerita tentang dirinya. Dan kalimat penting yang dicatat oleh Victor adalah hidup ini seperti arena ice skating, banyak orang yang terjatuh. Aurelie kemudian menangis setelah menceritakan banyak hal pada Ea. Ea lalu menampung air mata Aurelie. Ea senang mengumpulkan air mata orang-orang karena dirinya tidak bisa menangis. Ea kemudian memberitahu Aurelie bahwa dia mempunyai keahlian yaitu mendengarkan suara dari tubuh seseorang. Karena menurut Ea, tubuh seseorang memiliki irama berbeda-beda. Dan dari suara itu, Ea akan tahu apa yang cocok untuk orang tersebut. Setelah mendengarkan suara tubuh Aurelie, Ea memberikan Aurelie mimpi indah di malam harinya. Selanjutnya, Ea dan Victor menemui rasul kedua, yaitu pria bernama Jane Cloud, berusia 58 tahun dan hidup seorang diri. Jane Cloud awalnya adalah orang yang gemar berpetualang. Tapi kemudian, dia hidup hanya untuk bekerja sebagai manajer di sebuah pusat perbelanjaan. Dia hanya selalu bekerja setiap hari. Setelah mengetahui sisa usianya, dia kemudian pergi ke taman dan duduk di sana tanpa pernah kemana-mana lagi. Ea pun mengajaknya berbincang. Lalu, seekor burung menghampiri mereka. Burung ini yang sebelumnya selalu menghampiri Jane Cloud di taman. Ea lalu menerjemahkan bahasa burung yang mengatakan bahwa burung itu menyukai Jane Cloud. Lalu Jane Cloud bertanya kepada burung itu, kenapa dia hanya di taman, sedangkan harusnya dia bisa pergi kemanapun. Dan ternyata, burung itu juga menanyakan hal yang sama pada Jane Cloud. Setelah mendengar perkataan si burung, Jane Cloud kemudian pergi mengikuti burung itu kemanapun dia terbang. Jane Cloud akhirnya menemukan petualangannya kembali. Dan Victor mendapatkan apa yang harus dia tulis. Sementara itu, Tuhan ingin menyusul Ea untuk membawa Ea kembali dan memperbaiki komputernya. Tuhan kemudian memasuki lorong mesin cuci. Dia juga tiba di dunia dengan keluar dari mesin cuci yang ada di tempat penyucian umum. Seorang wanita yang ketakutan melihat ada orang yang tiba-tiba keluar dari mesin, kemudian mencemprotinya dengan semprotan merica. Tuhan lalu keluar dari tempat itu dan disambut oleh hujan. Kemudian saat sedang mengorek-ngorek tempat sampah, datang sekelompok pemuda berandal. Lalu Tuhan menanyakan soal ciri-ciri Ea pada para pemuda. Namun tidak berakhir baik. Tuhan justru dipukuli oleh mereka. Kembali pada Ea, dia melanjutkan untuk menemui rasul yang ketiga. Pria bernama Mark, seorang maniaksek. Saat Mark berusia 9 tahun, dia pernah bertemu dengan seorang gadis remaja berpikini biru. Mark jatuh cinta padanya dan tidak pernah melupakannya. Lalu sejak saat itu, dia selalu punya hayalan-hayalan erotis di kepalanya. Saat mengetahui usianya tinggal 83 hari lagi, Mark menarik semua tabungannya dan dia membaginya untuk 83 hari, menghabiskannya untuk pergi ke tempat prostitusi dan untuk makan. Namun sayangnya uangnya habis sebelum 83 hari. Ea kemudian mendengarkan irama tubuh dari Mark. Ea mengatakan bahwa Mark memiliki suara yang indah dan bisa menghasilkan uang dengan suara itu. Mark lalu mengikuti saran dari Ea. Dia menggunakan suaranya untuk bekerja. Bukan sebagai penyanyi, tapi sebagai pengisi suara untuk video porno. Saat bekerja di bidang itu, ternyata rekannya adalah gadis berpikini biru yang pernah dia temui saat masih kecil. Mereka pun kemudian saling jatuh cinta. Di sisi lain, Tuhan yang merasa lapar pergi ke gereja di mana diberikan makanan gratis untuk para gelandangan. Tapi saat antrian panjang, Tuhan tidak mau mengantri walaupun sudah diperingatkan. Dia malah menyerobot dan mengambil makanan dengan paksa. Akhirnya, lagi-lagi Tuhan dipukuli. Lalu seorang pendeta datang menyelamatkannya dan membawanya masuk ke dalam gereja. Kemudian memberinya makanan. Pendeta itu memberitahu tentang ajaran Tuhan bahwa harus menjadi orang baik terhadap sesama. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajarkan hal itu. Lalu Tuhan dengan seenaknya mengejek segala hal yang diketahuinya tentang si pendeta. Bahwa hidupnya yang menderita itu adalah karena ulahnya. Karena dia yang mengaturnya. Pendeta pun kemudian terpancing emosi. Kemudian Tuhan lagi-lagi dipukuli. Selanjutnya, Ea mengunjungi rasul yang keempat bernama François. Pria ini berusia 41 tahun. Sejak kecil, dia gemar membunuh binatang. Tidak pernah bersedih dan tidak pernah mencintai. Dia memiliki istri dan seorang anak yang juga tidak dia cintai. Saat dia tahu sisa usianya dan orang-orang lain juga mengetahui sisa umur masing-masing, François membeli sebuah senapan. Lalu bersembunyi di taman dan memilih orang-orang untuk dia tembak. Menurutnya, jika orang itu terkena tembakan, berarti itu memang harinya untuk mati. Dan apabila meleset, berarti masih ada sisa umurnya. Menurut François, itu semua tidak salah. Dan baginya, takdirnya adalah membunuh. Ea dan Victor lalu mendatangi François yang sedang membidik di taman. Ea kemudian juga mendengarkan irama tubuh dari François. Lalu Ea mengetahui pasangan yang cocok untuk François. Selanjutnya, Ea menyuruh François untuk menembak seorang gadis yang akan lewat dalam beberapa detik lagi. Dan gadis itu adalah Aurelie. Aurelie terkena tembakan itu di lengannya, tapi dia tidak mati. Karena yang tertembak adalah lengan silikonnya. François lalu mengikuti Aurelie tanpa mengatakan apa-apa. Lalu dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Aurelie. Keesokan harinya, François kembali mengikuti Aurelie. Dia menyatakan cintanya pada Aurelie. François mengatakan bahwa dia telah memiliki istri dan anak, tapi dia tidak mencintainya. Dia mengatakan tidak pernah mencintai siapapun sepanjang hidupnya, kecuali Aurelie. Aurelie pun kemudian menerima François. Mereka kemudian hidup bahagia. Selanjutnya, rasul kelima adalah wanita setengah bayah bernama Martin, yang hidupnya mewah. Suaminya adalah seorang pebisnis kaya. Tapi Martin tidak bahagia, karena hubungan dengan suaminya sangat dingin. Martin merasa tidak pernah dicintai. Bahkan saat suaminya mengetahui sisa umurnya, suaminya juga terlihat tidak begitu peduli. Aurelie kemudian kembali mendengarkan irama tubuh dari Martin. Menurut Aurelie, iramanya adalah musik sirkus. Kemudian Martin bersama Aurelie dan Victor pergi ke tempat sirkus. Di sana, mereka berhenti di kandang seekor gorila. Aurelie lalu menerjemahkan bahasa gorila kepada Martin, bahwa gorila itu menyukainya. Martin pun merasa bahagia sampai menangis, karena ada yang menyukainya. Martin kemudian membayar pemilik sirkus untuk membebaskan gorila itu. Lalu Martin membawanya ke rumah. Dia juga memiliki perasaan yang sama terhadap gorila. Kemudian Martin dan gorila juga hidup bahagia berdua. Selanjutnya saat Aurelie dan Victor sedang menuju ke rasul yang keenam, Tuhan menemukan mereka dan memaksa Aurelie untuk pulang. Tapi Aurelie menolak. Aurelie pun pergi meninggalkan ayahnya, mengajak Victor menyebrang di atas air. Tuhan juga mengikuti Aurelie, namun sayangnya Tuhan tidak bisa berjalan di atas air. Tuhan pun tenggelam dan kembali diselamatkan oleh orang-orang dari gereja. Aurelie menemui rasul yang keenam dan terakhir, yang adalah seorang anak laki-laki bernama Willie. Karena Willie masih anak-anak, ini membuat Aurelie jadi akrab dengannya. Willie adalah anak yang sakit-sakitan. Usianya tidak panjang, hanya tinggal beberapa hari saja. Saat Willie mengetahui sisa usianya, dia meminta pada orang tuanya agar dia bisa menjalani sisa usia sebagai seorang anak perempuan. Willie pun mulai pergi ke sekolah dengan pakaian perempuan. Willie dan Aurelie memutuskan untuk bermain bersama sampai hari kematiannya. Aurelie juga memberikan mimpi indah pada Willie. Hari kematian Willie pun tiba. Willie ingin pergi ke pantai untuk hari terakhirnya. Para rasul juga ikut mengantarkan Willie ke pantai. Di pantai ternyata banyak sekali orang. Mereka juga datang untuk menjalani hari terakhir di sana. Dan sebagian lagi adalah orang-orang yang menemani orang tercintanya untuk mati. Di pantai itu jadi sangat ramai seperti sebuah acara festival. Para rasul kemudian berkumpul bersama mengelilingi Willie. Lalu Victor membacakan perjanjian baru yang telah berhasil dia tulis. Semua tertawa bahagia mendengarkannya. Karena perjanjian baru terdengar begitu aneh. Menurut Ea setelah perjanjian baru telah ditulis dan rasul menjadi delapan belas. Harusnya ada sesuatu yang akan berubah. Lalu tidak lama orang-orang di pantai melihat dari kejauhan ada pesawat terbang yang kelihatannya akan jatuh dan menabrak mereka semua. Orang-orang di pantai mulai panik dan berhamburan. Sementara itu di Brussel, ibu dari Ea sedang berbahagia membersihkan rumah. Dia juga melihat lukisan dua belas rasul kini berubah menjadi delapan belas. Ibu Ea kemudian juga membersihkan ruangan Tuhan di mana terdapat sebuah komputer. Lalu karena ingin menggunakan vakum cleaner, dia mencabut kabel listrik komputer. Setelah selesai, dia mencolokannya kembali. Komputer menyala dan ternyata itu membuat komputer ter-reset. Setelah ibu Ea memasukkan kode pribadinya untuk membuka komputer, ternyata di dunia mengalami perubahan. Data kematian terhapus dan semua nasib manusia juga mengalami riset. Willy tidak jadi mati dan pesawat yang akan menabrak terbang kembali. Ea lalu penasaran siapa yang telah melakukan perubahan. Selanjutnya, kembali ke Brussel, ibu Ea atau yang disebut sebagai sang dewi, kini memegang kendali komputer. Hal pertama yang ia lakukan pada dunia adalah mengganti dari warna langit menjadi lebih indah. Perlahan-lahan, tema dari langit di dunia pun berubah. Para manusia sangat takjub dan senang. Ea kemudian menyadari dari motif langit yang telah berubah menjadi penuh bunga, dia yakin bahwa ibunya lah yang telah melakukannya. Ea pun juga sangat senang. Dan tidak hanya itu, dengan keceriaan hatinya, sang dewi juga membuat beragam keajaiban agar dunia tidak membosankan. Seperti membuat manusia bisa melawan gravitasi, bernafas di dalam air yang membuat manusia bisa bermain-main di dasar lautan. Dan para manusia juga bisa membuat tumbuhan bergerak sesuai keinginannya. Juga Martin dan Gorilla yang bisa memiliki anak bersama. Lalu, sang dewi juga menambahkan spesies baru, yaitu Cyclope atau manusia bermata satu. Kemudian membuat laki-laki juga bisa berperan dalam kehamilan, seperti François bersama pasangannya Aurelie. Victor kini juga tidak lagi menjadi gelandangan, karena buku perjanjian baru laris dibeli oleh manusia. Dan karena Willy tidak jadi mati, Ea jadi memiliki teman untuk bermain bersama. Semua telah menemukan kebahagiaannya masing-masing. Lalu, bagaimana dengan Tuhan? Karena Tuhan tidak memiliki identitas sama sekali, Tuhan dideportasi ke Uzbekistan. Di sana, dia bekerja sebagai pengecek kualitas mesin cuci. Dia juga selalu mengecek bagian dalam mesin cuci untuk mencari jalan pulang ke Brussel. Dan film pun berakhir. Oke, friend. Itulah tadi recap alur dari The Brand New Testament. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan bye-bye.